Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah amma ba'du Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kitab akhlak lilbanin juts 1 bab 3 A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Alwaladul waqihu anak laki-laki yang jelek ahlaknya Al-awwal Alwaladul waqihu anak laki-laki yang jelek ahlaknya itu La yataadabu ma'a walidayhi Tidak beradab kepada kedua orang tuanya Wa'asa tidak tihi dan guru-gurunya Walayahtarimu dan ia tidak menghormati Manhua akbaruminhu Kepada orang yang lebih tua umurnya darinya Walayarhamu dan ia tidak menyayangi Manhua asgoruminhu Kepada orang yang lebih muda umurnya Wayahtarimu dan ia berbohong Ida takal lama apabila berbicara Wayahtarimu dan ia mengeraskan suaranya Ida dhohika apabila tertawa Atau tertawa terbahak-bahak Wayahtarimu dan ia suka memaki Mencaci Walakala malqobiha dan ia suka berbicara yang jelek Atau kotor Walmuho somata dan ia suka berkelahi Wayahtarimu dan ia suka mengolok-ngolok Atau mengejek Wayahtarimu dan ia suka menyombongkan dirinya Walayahtarimu dan ia tidak malu Ayahtarimu dan ia suka mendengarkan nasihat Jadi pada bab ketiga ini Menjelaskan ciri-ciri Seorang anak yang ahlaknya jelek Yang pertama Dia tidak menghormati Orang tuanya dan juga gurunya Selanjutnya Tidak menghormati orang-orang yang lebih tua darinya Atau disebut dengan tidak sopan Walayarhamu dan dia juga tidak menyayangi Orang-orang yang lebih muda darinya Adik-adiknya Dia tidak menyayanginya Dan dia juga apabila berbicara Selalu berbohong Berdusta Ciri selanjutnya Apabila tertawa Dia terbahak-bahak Tertawa boleh saja Tapi tidak berlebihan Dan suka memaki Mencaci Orang lain Temannya Bahkan orang tuanya Dan berkata yang jelek Berkata kotor Dan berkata kasar Itu ciri-ciri Anak laki-laki yang jelek ahlaknya Dan suka berkelahi Baik itu dengan temannya Dengan adik-adiknya Ataupun dengan kakaknya Ribut aja Dan suka mengolok-ngolok orang lain Terlebih Mengolok-ngolok temannya Yang mempunyai keterbatasan Ciri selanjutnya Yaitu Sombong Baik itu menyombongkan dirinya Menyombongkan hartanya Ataupun menyombongkan kepintarannya Ciri selanjutnya Dia tidak punya rasa malu Tidak punya rasa malu Meskipun berbuat kejelekan Malah bangga Dan yang terakhir Dia tidak suka mendengarkan nasihat Malah benci kepada orang-orang Yang menasehatinya Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada salah Dalam bacaan Dan arti Dan juga pembahasan Mohon dimaafkan Mohon dikoreksi di kolom komentar Saya Agus Bayahaki Pamit undur diri Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!